Hai bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman semua jadi ini mungkin video singkat saja dan mungkin juga bingung jadi ini adalah goodbye bukan untuk channel ini tapi agak klik B tapi ini goodbye untuk ADV jadi terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah bersama Honda Honda ADV ini untuk berapa bulan terakhir ini jadi kalian pasti bingung kan kenapa kok tiba-tiba ini boleh langsung kiri kok so gue ini boleh habisnya gue pernah nanya sama warga sini kalian bingung pastikan tiba-tiba kok ini dijual jadi gini 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 hahaha sebenarnya jual Honda ADV ini tidak terplanning enggak ada tujuan buat ngejual sama sekali tidak ada karena ini motor masih gua mau pakai ya untuk jangka panjang bukan bilang waktu gua ngambil ADV gua pengen pakai touring motor ini gua kepingin modifikasi lagi walaupun di motor udah full modif dan gua kepingin ikut komunitas-komunitasnya tapi kok tiba-tiba terjual jadi ini cerita sedikit nih gua ngambil motor ini dari Fauzi motobrads ya kan dan motor ini baru saja dibeli sama orang yang namanya Fauzi juga tapi bukan Fauzi motobrads bukan bukan diambil sama temen gue namanya Fauzi alatas dan jadi ini motor ini waktu itu lagi di kopi ujung jalan kita lagi nongkrong-nongkrong ajib habis itu tiba-tiba si Oji tertarik sama Honda ADV ini kayak nanya-nanya Li ini motor gimana ngurusnya gitu-gitu-gitu gua awalnya ngira tuh dia cuma mengambil Honda ADV tapi ternyata dia tertarik dia tertarik sama Honda ADV ini habis itu dia bilang emang lu mau lu mau jual nggak gini-gini-gini gua kebetulan lagi nyari motor dan lain-lain yaudah gua pikir yaudah lu mau nawar berapa lu kalau tertarik ya ambil aja kalau gue sih emang gue seneng sama motor ini tapi kalau lu emang mau ya kalau cocok ya ambil aja gitu kan habis itu deal-deal dan harga Alhamdulillah cocok dan motor ini sekarang sudah dibayar sama si Fauzi tapi masih gue pegang dulu sampai sudah selesai pengurusan surat-surat dia juga masih belum ngambilnya masih di depok jadi kata dia pakai dulu aja jadi ini motor mau gue cuci dulu dan sekalian bikin konten terakhir bersama Honda ADV ini jadi emang gua kan planning awalnya tuh ngambil ADV tuh buat harian kan gua pakai buat harian karena gua kalau pakai GS secara harian pertama capek juga kedua capek juga ketiga GS itu emang buat perjalanan jauh jadi GS emang lu pakai GS dari kesini ke Solo gitu wuh enak tapi kalau lu pakai harian ke kemacetan Jakarta gitu pusing asli habisnya kaki tuh agak susah menahan ya karena motornya kalau membuat gue ya tinggi banget gitu tapi overall tuh motor nyaman dan pas gua pakai ADV emang lebih santai gua bisa bikin vlog-vlog sambil ngobrol santai seperti ini kan dan waktu gua ngambil ADV itu juga emang buat nekan kos juga pertama kalau lu pakai GS secara harian otomatis kan motor semakin sering dipakai tapi lu juga harus mikir untuk untuk servis berkalanya juga kan servisnya GS kan lumayan servis GS itu lu bisa dapat PS4 lah jadi ya kayak gitu kayak gitu nah habis itu gua kepikir lah waktu itu ngambil ADV dan ADV ini kan waktu ngambil juga nggak terplanin juga awalnya gua udahlah gua pakai GS secara harian aja tapi ditawarin sama Fauzi Moto Brads lih mau enggak susu gua tertarik gua ambil susu sekarang diambil sama Fauzi alatas beda lagi cuma Fauzi dua-duanya kalau Fauzi yang satu pakai Y Fauzi yang satunya lagi pakai I nah kalian tentukan saja mana yang pakai I dan Y nah udah kan udah dicek motor sama Fauzi Fauzi tertarik dibayar sama dia tuh hari juga cepet banget emang udah kan udah dibayar ya sudah ini motor mulai minggu depan lah dari video ini gua buat bukan pas video ini tayang nah pas video ini tayang berarti ini motor udah di dia dan this is our last day with Honda ADV nah serunya lagi motor ini setelah diambil sama Fauzi itu bakal dipakai sama dia buat touring dia tuh pulang pergi nggak pulang pergi juga jadi bolak-balik Bandung Jakarta dan kan Fauzi itu juga salah satu tim kopi ujung jalan nah jadi kita bakal sering-sering ketemu tetep bakal sering-sering yang ketemu Honda ADV ini tapi nggak kita bawa dan motor kok santai banget set set nah jadi gua tuh sama Fauzi juga udah ada planning dan nanti bakal gua buat videonya kita bakal ke Bandung atau Uzi bakal bawa ini motor dan gua bakal bawa GS jadi tetap kita bakal ketemu Honda ADV sebenernya kan ini Honda ini juga udah siap touring banget jadi kalau lu bawa Honda ADV itu nggak kayak gini nggak kayak gini ini sama sekali cuma ini gua buat sedikit standar lagi aja jadi kayak windshield gua balikin standar knalpot gua balikin standar habis itu nggak tahu yang lainnya apa habis ini dari Fauzi motobrads pas gua beli modifikasi udah banyak banget sih waktu itu kan sempet ada berembu disini tapi gua lepas gua jual buat rakit PC waktu itu lumayan kan berembu secondnya yaudah gua ambil aja buat nambah-nambahin rakit PC habis itu ya Alhamdulillah sekarang motornya juga sudah laku dan bakal dipakai sama orang yang bisa ngerawat juga jadi kalau kalian tahu si Fauzi alatas ini Fauzi itu sebenarnya eh dia main Vespa Vespa jadul ada itu namanya Albu garage nah itu dia main dan jualan juga nah dia tuh keping motor harian seumur hidup dia nggak pernah tuh beli metik langsung gitu dia sebelumnya SF28 juga punya diek tuh nah jadi sekarang dia bakal ngambil ADV Alhamdulillah deh pake metik-metik cuma banyak gue berapa pasti bakal yah gitu kan gara-gara pas gua ngambil ADV itu tuh pada bilang anjir gue seneng banget Bang lu pake ADV salah satunya adalah Mister November Mister November waktu itu pas gua ngambil ADV dia ngontak li asli gua seneng banget lu ngambil metik dari metik squad aja kita bikin konten gini-gini dan itu belum kesampaian karena berapa kali ngatur jadul sama Mister November itu juga sulit kita sama-sama bingung mengatur waktunya karena orangnya sibuk coi hahaha dan dia di Bogor sih jadi jauh banget kalau buat gue ya padahal gua biasa jauh gitu kan ini aja gua otw Kelapa Gading lu bayangin nih otw dari rumah gua ke Kelapa Gading ini 38 kilo 38 kilo pulang pergi ya udah lu dapet puncak apa gitu kan tapi perjalanan ke Kelapa Gading ini cukup melolahkan karena pertama macet kedua jalanannya begini nih lihat nih iya 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 jadi ada sedikit punggung-punggung anda bergerak gitu kan nah tapi Alhamdulillah lah ini motor udah laku eh tanpa terencana juga jadi gue kepingin ke depannya itu ganti motor sebenernya eh iya ada-ada motor penggantinya cuma motor pengganti itu jujur gua belum tahu mau ganti apa gua sempet kepikir kepingin PCX baru pengen gua PCX baru jadi gue tetap pengen motor yang bisa gue pakai touring juga tapi gue juga kepikir ngambil Benelli Benelli yang Vtwin atau SM V16 jadi gua juga kepingin motor-motor unik juga gitu lah bisa kan kalau gue ini untuk ngambil motor bukan cuma buat harian juga tapi gua mikirin apa yang bisa gua buat dari motor tersebut kontennya Kak habis itu bahas apakah gua kepingin motor ini bermanfaat 100% bukan cuma gua senang gua ngambil doang gitu loh kalau gua senang gua ngambil doang dari dulu gua udah ngambil motor-motor kursor kursor gara-gara gua emang senang motor kursor tapi cuma gua mikir kursor nih di konten ini seperti apa kebutuhan gua itu untuk harian gua butuh yang ekstrim ekstrim tuh contoh ya GF gitu-gitu trail gua seneng tapi kalau trail gua pakai harian gua nggak bakal kuat yakin gua nggak bakal kuat cuma kemarin gua nyobain CRX Rossim A10 punya Omura yang udah di burup luar biasa gua bisa bawanya gua jadi senang itu kayak anjir gua bisa padahal gua kaki gua nggak nyampe sama sekali gitu kan tapi mungkin karena lu terbiasa bawa GS yang berat tinggi jadi lu bawa motor tinggi lainnya yang lebih enteng itu lebih gampang kayak gua nyobain CRF 250 rally aja tuh gampang gitu loh karena udah terbiasa sama beban kehidupan anjir beban kehidupan beban si GS switch 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 jadi gitu sih ini jadi sedikit bahas aja coba temen-temen itu deh masukin di komentar motor apa yang cocok buat gue tapi gini bukan yang cocok cuma metik aja enggak motor unik menurut kalian cocok anti mainstream juga tapi gue kepingin bisa bahas sesuatu yang jarang juga karena so he he nakal mobilnya nakal nggak boleh gitu nakal jadi ya unik-unik itulah ah gua sempat kepikir ngambil gilera juga tapi gilera tuh perawatannya bakal susah banget karena spare part udah pasti nggak ada motor gilera yang mau gua ambil aja tuh umur udah 20 tahun kalau motor tahun 2002 ya 19 tahun lah gitu jadi itu aja sih dari gua thank you for watching jadi masukin aja komentarnya maaf kalau panjang right safe as always we see you in the next video good bye